Maksud hati hendak santai di toilet, nongkrong di kloset sambil merokok namun yang terjadi malah musibah. Septik tengkos-kosan yang ada di wajau Sulawesi Selatan itu malah meledak korban bernama Sahda Yusuf, 26, terluka pada pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, tanggal 7 Juli tahun 2023. Berdasarkan hasil olah TKP bahwa penyebab ledakan tersebut adalah unsur gas yang mirip yang ada di Septik Teng, kata Kapolres Wajo AKBP Faktur Rohman dalam keterangannya dikutip Sabtu, 8.7. Kapolres Wajo AKBP Faktur Rohman menyebut kejadian ledakan itu diduga berkaitan dengan gas yang berasal dari Septik Teng. Berdasarkan hasil olah TKP bahwa penyebab ledakan tersebut adalah unsur gas yang mirip yang ada di Septik Teng, kata Fakur. Mulanya, kata Fakur, penggumi kos menyalakan korek api saat hendak buang air besar. Api dari korek itu pun diduga memantik gas yang ada di dalam Septik Teng hingga muncul ledakan dari bawah. Akibat kejadian tersebut, Fakur mengatakan korban pun dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.